Kandungan nutrisi yang terdapat dalam tahu adalah protein, serat, fosfor, kalsium, selenium, magnesium, jad besi, dan berbagai macam nutrisi lainnya, teman-teman. Salam sehat, selamat datang di dokter Ferry TV. Bersama saya dokter Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to dokter Ferry TV. Salah satu olahan dari kacang kedelai yang menjadi salah satu makanan favorit saya adalah tahu, teman-teman. Tahu mudah didapat, mudah diolah, dan memiliki tekstur yang lembut, serta memiliki kandungan nutrisi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam tahu adalah protein, serat, fosfor, kalsium, selenium, magnesium, jad besi, dan berbagai macam nutrisi lainnya, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terkandung dalam tahu, maka tahu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat tahu untuk kesehatan, teman-teman? Manfaat yang pertama, menjaga kesehatan tulang. Tulang merupakan bagian utama dari sistem rangka yang mempunyai fungsi sebagai penopang tubuh. Agar banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang, teman-teman. Misalnya, dengan memenuhi kebutuhan kalsium dan melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Tahu mengaduk isoflavon yang mempunyai manfaat dalam meningkatkan densitas dan kepadatan tulang, teman-teman. Berdasarkan sebuah riset, selain isoflavon, dalam tahu juga mengandung kalsium yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Manfaat berikutnya dari tahu, menurunkan kadar kolesterol, teman-teman. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terbentuknya plak, teman-teman, pada pembuluh darah. Apa itu plak? Plak itu adalah lemak yang menumpuk di bagian dalam dinding pembuluh darah. Dengan terbentuknya plak, diameter pembuluh darah akan semakin menyepit. Sehingga akan terjadi gangguan aliran darah, teman-teman. Dan plak merupakan salah satu resiko terjadinya penyakit jantung sampai strok, teman-teman. Kandungan protein yang terdapat dalam tahu mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol darah jahat atau LDL, low density lipoprotein, yang sering lebih dikenal dengan kolesterol jahat, teman-teman. Dengan menurunnya kadar kolesterol jahat atau LDL, maka resiko terbentuknya plak akan menurun. Sehingga resiko penyakit jantung juga akan menurun, teman-teman. Manfaat berikutnya dari tahu, menjaga kesehatan otak, teman-teman. Otak merupakan salah satu organ vital yang berada di dalam rongga kepala yang mempunyai fungsi sebagai pengendali semua aktivitas atau fungsi dari tubuh manusia. Secara anatomi, otak mempunyai tiga bagian besar, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrum, dan batang otak di medula oblongata, teman-teman. Apabila fungsi otak terganggu, maka akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh. Berdasarkan hal tersebut, menjaga kesehatan otak merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Lesitin dan isoflavon yang terkandung dalam tahu, dipercaya mempunyai peranan dalam menjaga kesehatan otak dengan meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, teman-teman. Manfaat berikutnya, mencegah kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel yang sangat cepat, teman-teman, dan tidak terkendali. Dan yang terbesit dalam pikiran kita kalau berbicara masalah kanker adalah penyakit yang sangat merangkutkan dan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Ya karena memang kanker masih menempati urutan pertama atau tertinggi dalam penyebab kematian di hampir seluruh dunia, teman-teman. Kandungan beberapa jad antioksidan dan isoflavon yang terdapat dalam tahu, mempunyai peranan dalam menghambat dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, teman-teman. Mantap berikutnya, mengatasi anemia. Teman-teman tahu ya, anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau HB lebih rendah dari nilai standar. Dan gejala anemia yang biasanya sering muncul adalah pucat, lemas, pusing, sakit kepala, sering ngantuk, teman-teman, dan tidak konsentrasi. Itu adalah beberapa gejala yang sering kita temukan pada penderita anemia. Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber jad besi. Sehingga dengan mengkonsumsi tahu, dapat mengatasi gejala-gejala anemia yang muncul, teman-teman. Untuk mendapatkan beragam manfaat tahu, teman-teman dapat mengolahnya sesuai dengan selera ya, teman-teman. Misalnya, teman-teman bisa membuat sok tahu, lalu tahu goreng, sayur tahu, dan berbagai macam aneka jenis masakan yang terbuat dari tahu, teman-teman. Jadi, tahu yang kita anggap sepele, ternyata memiliki manfaat yang baik dan luar biasa, teman-teman. Karena, kandungan dari tahu sendiri mengandung berbagai macam nutrisi yang memang baik untuk kesehatan tubuh kita, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya berharap informasi ini bisa memberikan masukan yang berarti buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini, Dr. Ferry TV, channel yang sederhana ini, teman-teman, bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua, dapat memberikan edukasi buat teman-teman semua, dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan, teman-teman. Cara cukup mudah hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya ya, teman-teman, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah tonton, di-share, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, tidak boleh mendapatkan manfaat yang berarti setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.